Sementara itu, Michael tampak memuji Mr. Locke yang berhasil mendapatkan babi hutannya. Ia pun menanyakan tentang kejadian tadi di hutan, tentang makhluk Gunduruo yang sempat mereka kira pergi ke arahnya Mr. Locke berada. Tetapi Mr. Locke menyangkal dan berkata tidak melihatnya. Hei, benarkah itu Mr. Locke? Ini adalah channel Malfe Best, menghadirkan alur cerita yang sangat the best. Bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe, ya subscribe dulu guys. Halo kawan-kawan burangan, welcome back with me Sam. Siap menghibur kalian hari ini. How are you today kalian? Semoga sehat-sehat dan bahagia selalu. Hari ini kita akan melanjutkan kembali seri tercinta kita, yaitu Lost. Bagi yang belum nonton versi full dari seri Lost, silahkan nonton terlebih dahulu karena video ini 100% spoiler. Tanpa berlama-lama, langsung saja dundun. Inilah Lost Season 1 Episode 5. Pada episode kali ini, diawali dengan diperlihatkannya Jack yang tersadar dari lamunannya karena mendengar suara teriakan Charlie. Dengan panik dan napas yang terengah-engah, Charlie mengatakan jika ada seseorang yang tenggelam di laut. Jack pun segera berlari, melompat dan kemudian berenang untuk menyelamatkannya. Tetapi setelah sampai di sana, ia tidak melihat seorang pun di atas permukaan air. Maka dari itu, Jack kemudian menyelam ke bawah dan berhasil menyelamatkan seseorang yang ternyata adalah Boone. Akan tetapi, bukan Boone lah yang harus diselamatkan. Melainkan seorang wanita bernama Joanna. Tadinya, Boone berenang untuk menyelamatkan wanita itu. Tapi dia malah ikut tenggelam karena arus laut yang kuat. Setelah berhasil membawa Boone ke tepian, Jack langsung berenang kembali untuk menyelamatkan Joanna. Namun kemungkinan besar Joanna telah terseret arus cukup jauh hingga ke tengah lautan. Membuat Jack kesulitan untuk menyelamatkannya. Jadi, gugur sudah si Joanna. Tak lama setelah kejadian tadi, Jack tampak sangat kecewa dengan dirinya sendiri. Ia pun mengeluh kepada Kate karena dirinya menyerah begitu saja tadi. Kate mencoba menghibur Jack ketika melihat Jack yang mulai menyalahkan dirinya itu. Di tengah pembicaraan mereka, tanpa sengaja Jack kembali melihat bayangan pria berjas kemarin. Untuk memastikannya, Jack bertanya apakah Kate melihat hal yang sama. Tentu saja Kate tidak melihatnya dan berpikir mungkin Jack mulai berhalusinasi akibat kurang tidur. Beberapa saat kemudian, scene pun menampilkan orang-orang di perkemahan yang melakukan aktivitas seperti biasa. Membersihkan diri, bersantai di waktu luang, ataupun memilah-milah baju layak pakai seperti yang tengah dilakukan Kate dan Claire. Akan tetapi, saat ini persediaan air minum sudah mulai menipis. Ditambah lagi hujan yang tak kunjung turun lagi. Karena itu, Harley pergi mendatangi Jack untuk membicarakannya. Kebetulan Charlie juga berada di sana. Harley pun menunjukkan sebuah koper yang berisikan 16 botol air minum yang sama sekali tidak terisi penuh. Harley mengatakan jika hanya tinggal itu saja persediaan minum mereka. Melihat hal itu, Jack tentu saja bilang bahwa itu bahkan tidak akan cukup untuk satu hari. Mengingat jumlah mereka ada 46 orang. Bagaimana ini? Jika orang-orang sampai tahu, pasti akan menimbulkan kepanikan. Masalah yang terus bermunculan membuat Jack semakin tertekan. Jack kemudian pergi meninggalkan Harley dan Charlie tanpa mengatakan apapun. Di saat Jack tengah menyendiri dan sedang bad mood, dia malah didatangi oleh Boone. Pemuda itu dengan konyolnya menyalahkan Jack yang sudah menyelamatkannya. Boone mengatakan seharusnya Jack pergi menyelamatkan Joanna. Tetapi Jack malah menolongnya yang kala itu Boone menganggap bisa mengurus dirinya sendiri. Jack terlalu malas untuk meladeni sikap kekanakan Boone dan hendak pergi. Tetapi bayangan pria berjas kembali muncul sehingga Jack langsung berlari mengejarnya. Tanpa menghiraukan Boone sama sekali. Jack berhasil menyusulnya. Kali ini pria itu tidak menghilang dan tetap menampakkan diri. Tetapi saat pria itu berbalik, Jack sangat terkejut setelah melihat wajahnya dengan jelas bahwa itu adalah ayahnya sendiri. Di tengah keterkejutannya, Jack teringat sesuatu bahwa selama ini hubungan ia dan ayahnya kurang begitu baik. Meski begitu, Jack kembali bangkit dan memutuskan untuk mengejar sosok ayahnya itu. Sementara itu di perkemahan, Walt tiba-tiba mendatangi Kate sambil mengatakan bahwa Claire telah pingsan. Sepertinya Claire tidak kuat dengan cuaca panas di pantai dan juga dehidrasi. Ditambah lagi keadaannya yang tengah hamil. Setelah berhasil membaringkan Claire serta menyadarkannya, Kate lantas menyuruh Charlie untuk membawakan air minum. Tetapi, Charlie sangat kebingungan ketika mendapati koper berisip persediaan air minum yang tersisa sudah menghilang. Ada seseorang yang sudah mencurinya. Beberapa saat kemudian, Kate terlihat merundingkan hal itu bersama Syed dan Mr. Locke. Untuk saat ini, mereka harus mencegah yang lainnya mengetahui tentang ini karena hanya akan menimbulkan kepanikan. Mr. Locke lalu berkata akan pergi sendirian ke hutan untuk mencari air tawar. Sementara Kate dan Syed harus tetap berada di perkemahan selama Jack belum kembali. Ya, mereka tidak tahu kemanakah perginya si Dr. Jack. Di sisi lain, Charlie terlihat kembali ke tempat Claire dan berhasil menemukan segelas air yang hanya ada itu satu-satunya. Charlie ini cukup gigih sekali dan baik kepada Claire ya. Setelah itu, keduanya tampak mengobrol cukup akrab. Tak jauh dari sana, Hurley menemui Syed dan Kate lalu mengabari tentang si pasangan Korea, Sun Hua dan Jinsu memiliki air minum. Mengetahui hal itu, tanpa pikir panjang, Syed dan Kate langsung mendatangi Sun Hua. Mereka pun menanyakan dari manakah Sun Hua mendapatkan air minum. Sun Hua terlihat kebingungan dan tidak tahu harus menjawab apa karena ia tidak mengerti. Membuat Syed kesal dan tak sengaja membentaknya. Jinsu, sang suami yang tidak terima istrinya mendapat perlakuan seperti itu, langsung datang ke sana. Kate pun berusaha bersikap tenang dan mencoba memberikan isyarat sebaik mungkin. Sampai akhirnya pasangan itu mengerti. Dan Jinsu pun menunjuk si Sawyer. Ya, dari Sawyer lah mereka mendapatkan air minum. Awalnya, Kate hendak langsung melabrak si Sawyer. Akan tetapi, Syed menahan Kate untuk bersabar sebelum mendapatkan bukti. Mereka hanya harus menunggu sampai Sawyer sendiri yang menuntun mereka ke tempat di mana si Sawyer menyembunyikan persediaan airnya. Beberapa saat kemudian, diperlihatkan Sawyer memang memiliki persediaan tersembunyi. Ketika ia sedang mengambil sebungkus rokok, tiba-tiba saja Kate dan Syed datang menciduk si Sawyer. Terjadilah sedikit ketegangan di sana, namun ternyata itu hanyalah kesalahpahaman. Setelah Kate memeriksa persediaannya Sawyer, tidak ada air minum sama sekali di sana. Sawyer pun mengaku kalau dirinya menukarkan dua botol air minum miliknya yang terakhir dengan ikan yang ditangkap oleh Jinsu. Ia sama sekali tidak mencuri persediaan air minum. Karena Sawyer tidak terbukti bersalah, Kate dan Syed pergi meninggalkannya. Scene lalu berganti berfokus pada Jack yang pergi menelusuri hutan untuk mencari jejak ayahnya. Akan tetapi, bayangan ayahnya itu terus-menerus menghilang setiap ketika Jack hampir mendekatinya. Seakan-akan sosok ayahnya itu sedang mempermainkannya. Jack yang tidak fokus dengan langkah kakinya sendiri tanpa sengaja tersandung sesuatu hingga membuatnya terjungkal. Lalu terguling-guling sampai hampir saja Jack terjatuh ke dalam jurang yang dalam. Untungnya Jack sempat berpegangan pada akar pohon. Jack mencoba merangkak naik. Tapi karena medan yang terjal dan permukaan tebing yang rata membuat Jack kesulitan untuk mencari pijakan. Hampir saja Jack menyerah dan jatuh namun secara tiba-tiba Mr. Locke datang mengulurkan tangannya menolong Jack. Beberapa saat setelah kejadian itu, Mr. Locke terlihat sedang menampung air yang menetes dari dedaunan. Sepertinya Mr. Locke belum berhasil menemukan sumber mata air. Jack menanyakan keadaan orang-orang di perkemahan dan Mr. Locke menjawab jika mereka semua saat ini tengah kehausan. Pria tua botak itu juga berkata bahwa saat ini orang-orang membutuhkan sosok seorang pemimpin yang bisa memberitahu mereka apa yang harus dilakukan. Tetapi Jack menolak untuk mengisi posisi tersebut karena menurutnya dia tak bisa menolong siapapun. Mr. Locke kemudian menanyakan alasan Jack berada di hutan. Jack lalu menjawabnya dengan jujur, menceritakan semua yang dia alami. Mendengar itu, Mr. Locke sama sekali tidak meragukan cerita Jack. Mungkin sebagian orang akan mengatakan kalau Jack hanya berhalusinasi. Mr. Locke juga tidak percaya tentang hal-hal tahayul. Tapi di pulau ini berbeda. Menurut Mr. Locke, pulau ini sangatlah istimewa. Setelah pembicaraan itu selesai, Mr. Locke lalu bangkit dan mengatakan akan kembali mencari sumber mata air. Jack menawarkan diri ikut pergi bersamanya. Tetapi Mr. Locke melarang dan menyuruh Jack untuk kembali saja. Singkat waktu, waktu sudah berganti malam. Jack masih belum kembali ke perkemahan. Dia terlihat duduk sendirian di hutan di depan api unggun. Jack kemudian melamun dan mengingat kembali alasan dirinya pergi ke Australia. Saat itu, Jack disuruh oleh ibunya untuk pergi menjemput ayahnya Jack di Australia. Karena sudah berhari-hari ayahnya Jack tidak pulang ke Amerika. Meskipun enggan karena hubungannya dengan sang ayah yang kurang baik, tapi Jack tetap pergi melaksanakan perintah dari sang ibu. Namun, sesampainya di Australia, Jack mendapatkan kabar buruk bahwasannya ayahnya Jack telah meninggal akibat terkena serangan jantung. Itu juga dipengaruhi oleh konsumsi alkohol yang berlebihan. Meskipun Jack memiliki hubungan yang kurang baik dengan ayahnya, tetapi Jack tetap saja sangat bersedih mengetahui ayahnya telah meninggoy. Ah, justru karena hubungan mereka yang kurang baik itu ya yang membuat Jack semakin sedih. Sekarang pun, Jack kembali menangis karena mengingatnya. Lalu, tiba-tiba saja di belakang Jack melintas siluet seorang misterius. Ya, itu pasti sosok ayahnya Jack siapa lagi? Jack tentu saja terkejut mendengar suara langkah kaki yang menginjak ranting di belakangnya. Tanpa pikir panjang, pria itu langsung mengikuti arah sumber suara langkah kaki itu sembari membawa sebuah kayu api unggun yang masih menyala apinya. Jack melangkah perlahan di tengah kegelapan. Jack cukup ragu saat sumber suara itu menuntunnya ke sebuah lembah yang terlihat creepy. Wih, ini horror banget, patin Jack. Namun, karena rasa penasarannya, Jack terus melangkahkan kakinya hingga suara tadi ternyata mengarahkannya pada sumber air. Tapi anehnya, di sana terdapat beberapa boneka dan juga barang-barang yang berserakan. Setelah diteliti, sepertinya barang-barang itu berasal dari pesawat yang dinaiki oleh Jack dan terjatuh ke tempat itu. Bahkan peti mati yang berisi jasad ayahnya juga ada di sana. Tapi setelah dibuka, peti mati itu kosong tidak ada isinya. No, enggak guys, enggak. Jasad ayahnya Jack tidak hidup atau keluar dari peti mati ya. Tapi sepertinya pihak maskapai penerbangan lah yang sudah mengeluarkan jasad ayahnya sebelum diterbangkan. Karena pada saat itu memang pihak maskapai penerbangan menolak untuk membawa mayat di pesawat. Namun, Jack terus memaksa karena ingin membawa jasad ayahnya ke Amerika secepatnya. Sementara itu, di perkemahan, Charlie memergoki Boone yang membawakan air minum untuk Claire. Charlie menangkap basah Boone yang sudah mencuri persediaan air. Ternyata si Boone lah pelakunya. Boone lalu beralasan melakukan itu karena Jack yang tidak memberikan mereka solusi. Ya, tentu saja kalau hanya itu persediaan air yang tersisa, maka Boone ingin air itu menjadi miliknya. Hampir saja Boone diamuk oleh masa. Untungnya Jack muncul menghentikan keributan itu dan menenangkan semuanya. Di hadapan semua orang, Jack lalu berpidato. Sudah enam hari semenjak kita terdampar di sini. Tak ada satupun bantuan yang datang. Kita tidak bisa terus menunggu guys. Sekarang waktunya bagi kita untuk memikirkan caranya bertahan hidup. Berhentilah bersikap egois dan jangan hanya mementingkan diri sendiri. Sekarang waktunya kita mulai mengorganisir segala sesuatu untuk dikerjakan dan diselesaikan bersama-sama. Intinya kita harus bertahan hidup bersama-sama. Ucapnya Jack panjang lebar. Selain itu, kabar baiknya adalah ia sudah menemukan sumber mata air di hutan dekat lembah. Semua orang di sana tampak mendengarkan perkataan Jack dengan seksama dan merenungkannya. Mereka terdiam karena yang diucapkan Jack benar. Setidaknya setiap orang harus ikut berkontribusi untuk kepentingan bersama-sama. Masalah persediaan air bisa diselesaikan dengan baik. Jack tampak bersyukur karena meskipun tanpa direncanakan, dirinya bisa kembali dengan membawa solusi. Kate lalu datang menghampiri Jack dengan membawakannya air. Kate menanyakan kemana saja Jack pergi seharian ini. Di situ Jack menjawab, tidak kemana-mana kok Kate, hanya saja ada sesuatu yang harus aku urus. Jawabnya sambil tersenyum. Lalu... Loss! Bersambung! Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa pencet subscribe-nya ya teman-teman. Bagaimana pendapat kalian kawan-kawan Borangans tentang Loss episode kali ini? Berikan penilaian kalian dari 1 sampai 10 ya di kolom komen. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!